Guys, masa ya ada smart TV 65 inch, udah gitu 4K, Google TV, support SDR10, suara Dolby speaker, harganya cuma 8.699.000 aja. Apa bener? Yuk langsung aja kita simak reviewnya. Lego! Banyak TV bermunculan, harga yang bersaing, gak membuat brand yang satu ini jadi kendor. Malahan, makin digas terus. Kita tau lah ya, banyak brand yang mengeluarkan smart TV. Tapi ada beberapa smart TV yang kurang cocok sama kita pribadi. Misalnya nih, pengen yang 4K, fitur lengkap tapi harganya lumayan mahal. Atau harganya terjangkau, tapi resolusi layarnya biasa aja. Fiturnya juga ala kadarnya. Sedangkan smart TV yang ini, yang satu ini guys, punya fitur lengkap. Udah 4K, punya layar yang besar 65 inch, bisa nikmatin semua tayangan lokal. Karena support antena digital. Dan harganya yang terjangkau. Ini adalah Google TV SPC ST65. Milih TV yang pas tuh emang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Misal, buat di apartemen yang gak terlalu besar, mungkin TV berukuran 43 inch atau 50 inch jadi pilihan yang pas. Nah, kembali lagi untuk kebutuhan kita di rumah. TV berlayar besar jadi pusat hiburan yang baik. Menghabiskan waktu malam bersama keluarga, seru-seruan bareng temen, hingga jadi media relaksasi yang sangat baik. Anyway, mungkin diantara kamu ada yang belum tau ya brand SPC. SPC itu brand lokal yang udah malang melintang di dunia teknologi dari tahun 80an loh. Jadi pastinya kalau soal kualitas, udah deh gak usah diraguin lagi. Oh iya guys, pas saya lihat brosurnya, ada satu hal yang bikin saya kaget. Garansinya 10 tahun loh untuk garansi servis dan 3 tahun untuk garansi hardware-nya. Wow! SPC ST65 ini bener-bener menghadirkan desain TV yang premium. Desain frameless dengan bezel tipis membuat TV ini cocok untuk ditaruh di mana aja. Bezelnya tipis di ketiga sisi, atas dan sampingnya. Bawahnya cukup tebal dengan adanya logo SPC di tengahnya. Tebal ini juga bukan tanpa arti ya, karena speaker yang terletak di bagian bawahnya seperti ini. Finishingnya yang solid serta stand yang menyatu padu dengan baik. Membajakan mata kita dengan baik sewaktu pertama kali melihat di meja TV. Memiliki ukuran panjang 14,61 cm dengan tinggi 84,9 cm. Kalau kita lihat dari samping, terlihat kalau TV-nya memiliki lebar yang cukup tipis, walaupun berukuran besar 65 inch. Tapi kamu juga dikasih VESA wall mount di belakangnya, memungkinkan kamu untuk menempelkannya di dinding. Terdapat beberapa port yang disediakan di SPC ST65 ini, dan ini udah lengkap banget guys. Mulai dari port wajib ya, yaitu port HDMI atau ARC, lalu 2 port USB-A, dan port antena. Lalu di bawah yang terdapat port lebih banyak lagi nih, mulai dari adanya 3 port HDMI 2.0, port RCA, Ethernet, dan juga optical audio. Lengkap kan port-nya? SPC ST65 menggunakan panel OLED dengan resolusi 4K berukulan 65 inch, sebesar ini saya taruh di ruangan tamu studio DR.com. Ternyata ngepas banget guys. Kalau ternyata selama ini yang kita pakai 55 inch, pas dipakai yang 65 inch ini ternyata lebih cocok ya, dan pas. Layarnya lebar serta luas dan punya jangkauan pandang sebesar 178 derajat. Memiliki tampilan layar yang vivid dan enak memanjakan mata kita. Tingkat kecerahannya sebenarnya sih biasa aja ya, hanya 250 nits aja. Tapi kondisi studio kita terang benderaman tereng seperti ini masih tetap jelas kok. Saya coba nonton yang ada gelapnya pun masih bisa jelas terlihat. Tapi sewaktu saya pakai mode nonton, semuanya dimatiin, baru deh warnanya lebih keluar lagi. SPC ST65 ini dapat mampu menampilkan hingga 16,7 miliar warna. Secara di atas kertas kita bisa lihat sih kalau spesifikasi TV ini emang nggak main-main. Kita coba dulu main game nih, dan ternyata warna yang dihasilkan oke juga loh. Misalnya saya main game Call of Duty lagi kondisi dikurang cahaya. Tetap bisa kelihatan jelas baik, shadow-nya dan gambarannya pun cukup pekat. Saya ganti lagi main di yang berwarna seperti game e-Football nih. Berasa hidup juga dan nyaman juga. Ternyata mampu ya menampilkan tampilan yang baik untuk game PS5 ini. Makin penasaran dong, akhirnya saya coba lagi ngetes dengan nonton bola. Seperti biasa, saya nonton di aplikasi video. Dan tampilannya juga jelas loh. Dicoba ke beberapa mode tampilannya, yang paling enak di mode standar aja sih. Robotnya juga terlihat jelas dan pergerakan bolanya nggak kaku karena refresh rate yang pelan. Waduh, coba ngeluarin TV-nya pas piala dunia kemarin. Pasti kita nontonnya makin seru lagi nih. Anyway, SPC ST65 ini merupakan Google TV ya, bukan Android TV. Sebenarnya sih kurang lebih sama aja ya. Dimana Google TV ini lebih ringan aja. Jadi kasus seperti lemot yang mungkin kita rasakan di Android TV nggak bakal dirasain di Google TV ini. Dan Android TV juga udah maksimal di Android 9 aja. Nggak ada lagi update-nya. Jadi ya ke depan pasti pada Google TV semua. Saya pribadi sih suka sama dengan Google TV karena memang lebih ringan aja. Jadi nggak lemot untuk pindah aplikasi, balik ke home, atau buka aplikasi lainnya. Basic aplikasi yang biasa kita gunakan udah terdownload di sini ya. Ataupun kalau kamu mau download lagi juga bisa melalui Google Play Store yang tersedia juga di sini. Aplikasinya juga lengkap dan banyak dan juga sama seperti Android TV. Kalau kamu mau download game juga bisa. Dan bisa dimainin di sini juga menggunakan remote-nya. Oh iya, remote-nya ini simple sih. Nggak ada angkanya, hanya ada tombol navigasi menu serta tombol utama yang berada di tengahnya. Saya lebih suka seperti ini. Nggak besar dan nggak ribet ngeliat banyak angka. Tapi ya minusnya nggak bisa pindah channel langsung dengan angka seperti biasa kita lakuin sih. Anyway, kamu juga bisa menonton siaran digital dengan menggunakan antena digital yang langsung bisa kamu colokin aja ke port antena. Tinggal scan yang otomatis. Udah deh, kamu bisa nikmati nonton siaran digital. Selain itu, suara yang dihasilkan TV ini juga mantep loh. Mendukung banget buat kamu main game ataupun nonton film action. Berasa menggelegarnya. Kayak gini nih contoh suara dari SPC-ST65. Nah guys, good news nih. Kebetulan SPC lagi ada promo gajian di bulan ini. Mulai tanggal 16 Mei sampai 7 Juni 2023. Dari harga normalnya nih sekitar Rp 8.699.000. Jadi cuma Rp 6,9 juta aja. Dimana lagi kamu bisa dapetin kualitas sebagus ini di harga yang terjangkau banget kayak gini. Saya sih suka banget ya, pas dipasang di studio di Arkom. Eh, malah cocok banget. Yaudah deh, bakal lama nih kita pakai SPC-ST65 di sini. Saya udah sertakan link pembeliannya ya di deskripsi video di bawah ini guys. Untuk pembelian offline. Bisa melalui nomor WA juga di 0819-9211-5555. Langsung aja kamu meluncur ke sana guys. Baik guys, demikian video mengenai Smart TV dari SPC yang keren ini. Semoga bisa menembah wasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.